Assalamualaikum sahabat sehat semuanya kali ini kita akan membahas tentang nasi meliputi apa saja nilai gisi nasi kemudian mana yang lebih baik antara nasi hangat dan nasi dingin dampaknya terhadap pekenaikan gula darah kemudian juga ada bahasan tentang mana yang lebih baik antara nasi putih dan nasi merah terhadap kesehatan kita video ini merupakan kompilasi dari video-video sebelumnya yang saya yakin masih bermanfaat untuk sahabat sehat semuanya oke yuk segera kita ikuti bagaimana pembahasannya sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat tentang gisi dan kesehatan nah ini adalah nilai gisi dari nasi putih per 100 gram bahan saya dapatkan dari website panganku.org keluaran dari kementerian kesehatan teman-teman juga bisa kalau ingin mencoba untuk mencari tahu berapa sih nilai gisi dari suatu bahan makanan masuk aja ke website panganku.org nah 100 gram nasi itu kira-kira adalah 3 per 4 gelas atau sama dengan 1 jentung peres kalau kita makan biasanya kita makan 200 gram nasi jadi nilai gisinya 2 kali dari yang terdapat pada analisa ini nah pada 100 gram nasi kita bisa lihat energinya adalah 180 kalori proteinnya 3 gram namanya adalah 0,3 gram yang menjadikan nasi itu sering dihindari adalah karboderitnya ini yang sangat tinggi yaitu 39,8 gram serta kadar seratnya yang mudah yaitu cuma 0,2 gram baik sekarang kita bahas bagaimana nasi terhadap kenaikan kadar gulan darah KIK kali ini kita akan membahas tentang nasi hangat baru masak dan nasi dingin lebih sehat mana untuk penderita diabetes tentu saja berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang dapat dipercaya penasaran dengan penjelasannya yuk kita ikuti video berikut ini sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat tentang misi dan kesehatan setiap bahan makanan mempunyai nilai indeks glikemik atau IG yaitu respon bahan makanan tersebut terhadap peningkatan kadar glukosa darah semakin tinggi nilai indeks glikemik maka bahan makanan itu akan dapat meningkatkan glukosa darah secara cepat dibandingkan bahan makanan lain yang mempunyai indeks glikemik rendah bagi orang yang menderita diabetes peningkatan kadar glukosa darah secara cepat akan menyebabkan penumpukan kadar glukosa di dalam darah dan gangguan metabolisme oleh karena itu untuk penderitaan diabetes dihancurkan untuk mengkonsumsi bahan makanan yang mempunyai indeks glikemik yang rendah ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi nilai indeks glikemik suatu bahan makanan diantaranya adalah pengolahan pangan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Steffi Sonia dan timnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dimuat pada Jurnal Asia Pacific Clinical Nutrition pada tahun 2015 membahas tentang pengaruh pengolahan pangan terhadap kadar glukosa darah Steffi membandingkan antara nasi yang dikonsumsi hangat-hangat setelah baru dimasak dan nasi yang didinginkan 24 jam terhadap kenaikan kadar glukosa darah penelitian dilakukan pada 15 orang sampel hasilnya menunjukkan orang yang diberi nasi hangat baru masak kadar glukosa darahnya setelah 2 jam setelah makan rata-rata adalah 152 milimol per liter darah Anda pun yang mendapatkan nasi dingin yang dihangatkan kembali karena glukosa darahnya adalah 125 milimol per liter darah itu artinya bahwa kenaikan glukosa darah pada orang yang diberi nasi dingin lebih rendah daripada orang yang diberi nasi hangat baru masak pengolahan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur dan komposisi pangan pada nasi yang didinginkan akan terjadi peningkatan proses retrogradasi proses retrogradasi menyebabkan ikatan hidrogen pada pati yang terdapat pada nasi mengalami kristalisasi sehingga terjadi proses penambatan penyerapan dan daya cerna pati pada tubuh yang mengakibatkan indeks glikemik nasi dingin cenderung lebih rendah daripada nasi yang baru masak dan itu akan menyebabkan perlambatan peningkatan kenaikan glukosa pada darah disarankan bagi orang yang menderita diabetes berdasarkan hasil penelitian ini adalah untuk mengkonsumsi nasi yang sudah didinginkan 24 jam di kulkas kemudian dipanaskan kembali selama 15 menit bila menginginkan nasi hangat dengan demikian kenaikan kadar glukosa darah setelah makan nasi tidak akan melonjak secara tajam tapi untuk orang yang diabetes konsumsi nasinya tetap harus terkontrol berdasarkan kebutuhan energinya tidak boleh berlebihan Taukah Anda bahwa mengganti nasi putih dengan nasi merah dapat menurunkan resiko terkenal penyakit diabetes tipe 2 hampir 30% ingin tahu penjelasannya yuk ikuti pada video berikut ini menurut laporan diabetes care sebanyak 138,2 juta penduduk di Asia Pasifik menderita diabetes ada pun menurut riset kesehatan dasar sebanyak 2% dari penduduk usia lebih dari 15 tahun menderita diabetes itu artinya apabila jumlah penduduk saat ini adalah 270 juta sebanyak 5,4 juta penduduk di Indonesia menderita diabetes analisis analisis yang dilakukan oleh Emily seorang peneliti dari Harvard School of Public Health mengenai konsumsi nasi putih pada masyarakat di negara Asia dan negara Barat menunjukkan peningkatan sebanyak 1,11 kali resiko terkena diabetes dengan konsumsi nasi putih pada masyarakat Asia peningkatan penyakit diabetes terjadi pada konsumsi lebih dari 600 gram nasi putih per hari pada masyarakat Asia lalu bagaimana cara mencegah penyakit diabetes yang berbahaya itu baiklah akan kita kemukakan tentang penelitian-penelitian yang terkait dengan pencegahan penyakit diabetes sebelumnya silakan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan info-info dan video-video yang bermanfaat untuk kesehatan menurut penelitian yang dilakukan oleh KISUN dari Department of Nutrition Harvard Medical School Boston mengganti nasi putih dengan nasi merah 100 gram per hari atau setara dengan 50 gram beras atau minimal 2 kali per minggu dapat menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2 sebanyak 15 sampai 30% hal ini dikarenakan walaupun sama-sama nasi tapi indeks glikemik nasi merah lebih rendah yaitu 55 dibanding indeks glikemik nasi putih yaitu 73 indeks glikemik adalah nilai dari suatu bahan pangan menurut kemampuannya dalam menaikkan kadar glukosa darah suatu bahan pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat memiliki indeks glikemik tinggi sebaliknya apabila dia menaikkan kadar glukosa darah dengan lambat maka akan memiliki indeks glikemik rendah indeks glikemik yang rendah pada nasi merah artinya apabila kita makan nasi merah tidak menyebabkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah yang tajam dan ini akan mencegah terjadinya penumpukan glukosa pada pembuluh darah dan juga mengurangi resiko terjadinya diabetes selain memiliki indeks glukosa darah yang rendah nasi merah juga tinggi kandungan seratnya dimana pada nasi merah kandungan seratnya adalah 3,32 gram dalam 100 gram nasi merah dibandingkan dengan kandungan serat pada nasi putih hanya 0,74 gram kandungan serat yang tinggi pada nasi merah akan meningkatkan sirkulasi insulin dalam darah sehingga mencegah terjadinya penumpukan glukosa di dalam darah dan mencegah resiko terjadinya diabetes mengingat dampaknya sangat bagus untuk kesehatan alangkah baiknya mulai sekarang Anda mengganti konsumsi nasi putih Anda dengan nasi merah terutama bagi Anda yang mempunyai resiko penyakit diabetes Anda dapat menganti 100 gram nasi putih dengan 100 gram nasi merah dalam sehari apabila Anda tidak dapat melakukannya setiap hari minimal kita mengkonsumsi nasi merah dua kali dalam seminggu demikian tadi bahasan tentang nasi legislasi kemudian juga dampak nasi terhadap kesehatan semoga bermanfaat untuk kesehatan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh